The new rings in here too Ya aku baru sadar Ini jam berapa? Kok di hapeku masih jam 1 sih pak? Sebenernya harusnya di Kunming jam 2 Tapi belum update lagi But anyway, sepi banget Oh my god, dingin! Wuuuh! Kau mau di tengah? Kalau Yumbang boleh ambil kuen Jadi sekarang kita lagi di Kuil 1300 tahun yang lalu Katanya ini Kuil 3 Gama Mahayana, Hinayana Terus ada Bodhisattva Cuacanya gimana? Cincai lah ya Shisya Jatuh dari hape So cute Kubehi Alas ya Ini seunyak alas ya Alas ya Ini sekarang aku mau makan jihun Namanya Byung Kok Katanya kalau belum makan jihun ini belum ke Kunming Jadi aku penasaran Dan di dalam isinya itu ada banyak banget variannya Ada daging ayam, ada sayur sayuran, ada telur, sama kalgunya menurut aku sih lumayan ya Tapi mungkin kurang masuk ke lidahku ya Karena kalau di lidahku aku rasanya kayak masih tawar gitu Tapi aku gak tau kenapa di sini Orang-orang katanya suka banget sama jihun ini Jadi guys Tali Old Town itu salah satu destinasi paling populer yang sering dikunjungi sama turisturis kalo pergi ke Yunnan Jadi it's like a historic town with rich culture Located between Changsan Mountain sama Erhai Lake Dan menurut aku aku bisa ngerasain banget disini kayak It's very walkable Jadi tadi aku ke satu store gitu Dan storenya itu Aku bakal kasih liatin ke kalian disini Jadi ini kayak di Night City Market gitu deh pokoknya By the way, tapi aku bakal kasih liatin ke kalian jewelrynya nanti pas aku pake Aku bakal try on Harganya aku biasa bilang lumayan pricey sih Karena satu gelang itu Aduh tapi bagus banget sih Kayak satu gelang tuh 258 yuan Which is itu kayak 400 ribuan gitu loh in rupiah Jadi it's quite expensive But I think it's worth every yuan And hopefully kalo kesini lagi aku pasti dateng kesini sih Eh ke store itu ke store So crowded Halo Jadi sekarang kita mau naik kapal Kita mau nyembrang Jadi sekarang kita mau naik kapal Kita mau nyembrang really五 sensi 五次 Oke guys, jadi sekarang, kita lagi di Sepuluh Bryce Sekarang, kita lagi di pulau Sebrang dari Hotel Santorini yang tadi Dan ini kayak rumah-rumah Uno gitu Wah, beautiful Wow, puas banget. There's a shark here. There's a shark here. We're still in Kuil Ma'im. Eh, Kuil Kuan'im. It's so old, guys. It's been hundreds of thousands of years. I'm speechless. Jadi di Kuil Kuan'im ini, view-nya itu langsung lake. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena di sini biasanya pakai WeChat. Jadi aku lagi order susu, kayak minuman susu gitu loh. Katanya ini dari Tibet. Terus di sini tuh biasanya bayarnya tuh pakai WeChat namanya. Kayak semacam GoPay atau Paypal kayak gitu loh. Cuman karena nggak ada, jadi kita pakai cash. Makanya harus uang pas gitu. Let's try. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guys, di Feel Kuan'im ini milk tea-nya enak banget. Nggak boong, rasanya tuh rasa mawar. Jadi di sana tuh aku juga bingung kenapa apa-apa tuh serba rose, serba mawar gitu. Dan by the way, ini tuh aku nggak minta less sugar, tapi manisnya tuh pas banget. Jadi kayak aku beneran secinta itu sama milk tea ini. So guys, kalo dibandingin sama tali Ancient Town yang lice yang Ancient Town ini tuh jauh lebih luas. Dan kalian bisa lihat desain eksteriornya tuh kayak bagus banget dan seniat itu setiap store-nya. Dan menurut aku di sini jauh lebih banyak event-event. Jadi makanya anak-anak mudanya alias remajanya tuh kalo aku perhatikan lebih banyak di Ancient Town ini sih guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belumnya bukan Rp. Tencent representatives yang tonton! little more randomized coul-nya New rings in here too. Jadi, papa mau beli dantuan barang siri. muchos bannya, paternya wucud. abgeset2. Harganya berapa? Sih suh ya? Sih suh? 2 2 2 3 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 10 12 12 11 12 13 14 14 14 15 15 Jadi aku mau kasih liatin ke kalian Jewelry yang aku beli kemarin Karena kemarin aku udah cape banget Jadi aku gak sempet jelasin Sampai hotel So I'm gonna jelasin sekarang Jadi aku tuh beli Tiga macam Jadi yang pertama itu Aku kasih liatin dulu ya Karena aku udah pake Like this Dia kayak Leontinnya tuh hard gitu And then I bought this Two Ini ada bracelet sama earrings Gak keras Kok keras sih Sabar ya guys Jadi Earringsnya itu Aku beli karena Aku suka banget kayak Ada sentuhan goldnya Terus kayak ininya tuh kayak pearl Tapi bukan pearl, kayak giyok Tau giyok gak? Giyok Tapi warnanya tuh putih gitu loh Kayak putih bening gitu loh Jadi kayak disininya tuh Kalian bisa liat kan yang gold ini Kata cecenya itu Ini tuh kayak pocket money gitu loh So It's kinda like brings you luck Luck Jadi kayak And then Ini sih Rada impulsif ya Karena Sebenernya aku Ini gak termasuk dalam wishlist Pas aku liat Di store-nya gitu Tapi karena cecenya bisa Merayuku Gak cecenya bilang ini bagus gitu loh Karena ini Salah satu bestseller juga disana Kayak Umumnya kan di China tuh kayak lucky cat Kalian tau gak sih lucky cat yang gini-gini gitu Tau kan ya Kayak di setiap store ada Gini Nah Ini lucky cat katanya gitu Dan It's really cute Ta-da Liat deh Gua Look at the details Ini kayak Sama Kayak yang Earrings ini Goldnya Persis juga Putihnya itu Ininya tuh yang giyok Putihnya itu Jadi kayak It's matchy-matchy I like it Aku suka But I would say The price is A little bit expensive Karena Kalo dirupiahin itu Sekitar Ini tuh 200 Aku lupa Yang Ini Apa yang ini Pokoknya Yang satu 258 yuan Satu lagi tuh 268 yuan Which is Ntar aku cek 258 yuan Itu Oh my god 500 545 ribu Dirupiahin Oke Iya aku baru sadar Haha